Din Porapar Kabupaten Pati undang para pengelola tempat wisata terkait simulasi beroperasinya wisata dengan protokol kesehatan. Dinas Kepemudaan Leraga dan Parwisata Kabupaten Pati mengundang para pengelola tempat wisata yang ada di Kabupaten Pati Sabtu kemarin. Mereka dipertemukan di wisata Agro Jolong, desa Stilur, kecamatan Gembong dalam rangka melihat simulasi beroperasinya wisata dengan prokes. PLT Kepala Din Porapar Pati Edi Sulistiono mengatakan bahwa pati saat ini di level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena itu, destinasi wisata mulai diizinkan buka meski tetap dengan pembatasan ketat. Dia bergerombol, kumpul, ini yang harus selalu diingatkan oleh pengelola sehingga tidak sampai terjadi kluster-kluster baru, kaya tanya dengan pariwisata ini. Di tengah pandemi saat ini, penerapan prokes secara ketat memang merupakan unsur terpenting dalam beroperasinya pariwisata. Ini kita mulai mungkin untuk yang menjolong ini ya, para pihak simulasi, mungkin bisa mulai uji coba dengan pemantuan terus, pemantuan dari tim verifikasi jahat di Kabupaten maupun ada di wilayah masing-masing. Usai simulasi, pihak akan melakukan uji coba pembukaan wisata di tiga destinasi, yaitu wisata agro Jolong, Wadu Gunung Rowo, dan Gua Pancur. Ia menyebut apabila uji coba di nilai berjalan baik baru dikembangkan ke destinasi lainnya. Sementara, manajer PT Perkebunan Nusantara 9 yang mengelola wisata agro Jolong, Irianto mengatakan bahwa PT Penusantara 9 telah siap dalam melakukan simulasi. Sebab, pihak sudah mempersiapkan sarana-prasarana protol kesehatan dan membekali sumber daya manusia yang ada. Kita ada tiga warna air, kolam kecahanan-anak. Kita tidak akan membuka sebelum nanti memang dari dinas bahwa itu sudah betul-betul memperbolehkan untuk dibuka. Irianto menegaskan, ada petugas khusus yang disiapkan untuk berkeliling di seluruh area tempat wisata. Mereka bertugas memastikan prokes berjalan dengan baik. Irianto menilai saat dibuka nanti wisata agro Jolong bisa menerima 500 pengunjung pada hari Senin sampai Jumat. Kemudian, antara 1000 sampai 2000 pengunjung pada akhir pekan. Kalau hari-hari Senin sampai Jumat, ini kisaran sampai 500 kalau nanti sudah dibuka. Tapi kalau hari Minggu bisa sampai 1000 sampai 2000. Irianto menyebut, ketika dibuka untuk uji coba nantinya wisata agro Jolong masih belum bisa membuka wahana air. Sebab belum diizinkan, pihak yang menyebut sebanyak tiga wahana air tidak akan dibuka sebelum dinas memperbolehkan. Tim Liputa, Ainsyah Hayat TV 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 Tim Liputa, Ainsyah Hayat TV